Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menggelar acara pembinaan teknis yudisial yang diikuti oleh seluruh hakim sewilayah Bangka Belitung pada hari Jumat 26 Juni 2024. Acara yang berlangsung di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Suidia. Suidia juga menegaskan pentingnya kegiatan rutin seperti ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan dan memastikan penegakan hukum yang adil dan merata di wilayah Bangka Belitung. Salah satu agenda utama dalam pembinaan ini adalah penyusunan daftar inventaris seluruh masalah yang ada di Pengadilan Negeri Sebangka Belitung. Daftar ini nantinya akan dibahas dan diselesaikan secara bersama-sama untuk mencapai solusi yang efektif dan efisien. Selain itu, Suidia juga menyoroti pentingnya pembahasan mengenai pra-peradilan dan eksepsi hukum yang sering menjadi polemik di tengah masyarakat Bangka Belitung. Salah satunya kita meminta kepada seluruh pengadilan negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Bangka Belitung untuk mengajukan daftar inventarisasi masalah hukum yang ada di wilayah masing-masing dan kemudian kita bahas. Selain itu, sebelumnya secara normatif juga disampaikan beberapa masalah hukum krusial yang sedang up to date hari ini untuk kita bahas dan kita pertemani. Antara lain mengenai masalah pra-peradilan dan keberatan atau eksepsi acara ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi antar hakim di wilayah Bangka Belitung serta memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas dengan profesional dan integritas tinggi. Pembinaan teknis yudisial ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pengadilan tinggi Bangka Belitung untuk memperbaiki sistem peradilan dan memastikan bahwa setiap kasus yang ditangani dapat diselesaikan dengan adil dan tepat waktu. Dari Pangkal Pinang, Rizaldo, TVRI Bangka Belitung melaporkan.